481. Lu Ye pernah ke sini sebelumnya. Pada saat itu, tidak ada tiang Tianji di sini. Dapat dilihat bahwa pilar Tianji ini hanya muncul setelah masalah dengan alam binatang diselesaikan. Dari waktu ke waktu, para kultifator dari sembilan negara akan pergi melalui pilar Tianji. Untuk 99 persen kultifator dari sembilan negara, tinggal di alam misteri ini tidak akan banyak menguntungkan mereka. Mereka mungkin juga kembali ke Cloud River Battlefield dan mencoba keberuntungan mereka. Cloud River Realm adalah tahap di mana para kultifator dapat dengan cepat meningkatkan kultifasi mereka. Setiap penundaan akan memperlambat pertumbuhan mereka. Hanya kultifator seperti kultifator yang bermargayu, yang mengolah seni penjinakan binatang, yang bisa mendapatkan sesuatu dengan tinggal di sini. Dia mengirim pesan ke Xia Kian Kian, memberitahu dia tentang lokasi pilar Tianji. Xia Kian Kian dengan cepat menjawab, mengatakan bahwa sekelompok orang sedang dalam perjalanan. Lu Ye bersembunyi di sudut dan menunggu. Tiba-tiba, dia merasakan sepasang mata menatapnya. Lu Ye menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjanggut menatapnya sambil tersenyum dari balik meja. Mata mereka bertemu, dan lelaki tua itu sedikit menganggup padanya. Apakah dia ditemukan? Lu Ye mengerutkan kening. Teknik penyembunyiannya berbeda dari para kultifator hantu. Dia terutama mengandalkan tanda spiritual penyembunyian. Kultifator hantu dapat menyembunyikan diri karena mereka dapat menggunakan teknik rahasia yang unik untuk kultifator hantu. Sebagai perbandingan, teknik penyembunyian Lu Ye sedikit lebih lemah daripada kultifator hantu. Lagi pula, dia bukan seorang profesional, tapi itu tidak terlalu jauh. Dia seharusnya tidak ditemukan dengan mudah. Rekan Tao Is Ye, Anda dapat menghapus penyembunyian Anda. Hanya kultifator sembilan negara yang bisa memasuki tempat ini. Dengan penghalang Tianji, kultifator alam binatang tidak akan pernah dapat menemukan Anda dan tidak akan pernah bisa memasuki tempat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye mendengar hal seperti itu. Dia tidak menyangka orang tua ini berasal dari sembilan negara. Dia telah melihat lelaki tua ini ketika dia datang ke Aula Persediaan bersama Siakian-Kian dan yang lainnya. Pada saat itu, dia mengira dia berasal dari alam binatang. Selanjutnya, lelaki tua ini dapat memanggil nama keluarganya, jadi jelas bahwa dia mengenalnya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye menghilangkan tanda spiritual penyembunyian dan mengungkapkan dirinya. Dia memegang gagang pedangnya dan perlahan berjalan ke arah lelaki tua itu. Anda kenal saya. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Potret Rekan Tao Is Ye terpampang di seluruh kota. Sulit bagiku untuk tidak mengenalimu. Kamu masih bisa melihat jejakku. Inilah yang paling dikhawatirkan Lu Ye. Jika tingkat penyembunyiannya sangat buruk, dia harus berhati-hati di masa depan. Dia selalu merasa bahwa kemampuannya di bidang ini tidak buruk. Pria tua itu tersenyum. Tidak hanya aku bisa melihat keberadaanmu, aku juga bisa melihat hal-hal lain. Sesuatu yang lain. Tatapan lelaki tua itu berlama-lama di kepala Lu Ye untuk sementara waktu, ekspresinya serius. Selama bertahun-tahun, lelaki tua ini telah melihat banyak orang, tetapi lelaki tua ini hanya melihat satu orang dengan keberuntungan dan kemakmuran yang terus-menerus dari Rekan Tao Is Ye. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit. Tuan tua, Anda tahu cara melihat Ki. Teknik pengamatan aura adalah teknik rahasia yang sangat langka di sembilan negara. Itu hanya ada di legenda. Lu Ye tidak pernah berpikir dia akan melihatnya di Departemen Pasokan Militer Miriat Bis Realem. Dia tidak berpikir lelaki tua itu mengatakan omong kosong, karena sejak dia memasuki medan perang Sungai Berawan, keberuntungannya sangat bagus. Orang tua ini jelas melihat sesuatu. Namun, meskipun keberuntungan Rekan Tao Is sangat bagus, ada seutas Ki Umu yang menjeratnya. Rekan Tao Is harus berhati-hati. Selain itu, urusan Rekan Tao Is baru-baru ini terlalu mulus. Jika ada liku-liku, Anda mungkin kehilangan sesuatu. Kehilangan apa, itu tergantung pada apa yang bisa hilang dari Rekan Tao Is. Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Kata-kata orang tua ini misterius, dan Lu Ye tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu telah bertemu dengan orang yang beruntung sepertiku. Siapa orang itu? Kata lelaki tua itu penuh arti. Nama keluarga orang itu adalah Feng, dan dia berasal dari Sekte Darah Giok di Provinsi Perang. Apakah Rekan Tao Is mengenalinya? Lu Ye sangat curiga bahwa orang tua ini telah melihat identitas aslinya. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba menyebut kakak senior sulungnya. Apa yang membuat Lu Ye semakin khawatir adalah bahwa orang tua ini benar-benar telah melihat kakak senior sulungnya. Kami hanya mengobrol. Rekan Tao Is Ye tidak perlu terlalu gugup. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Lagi pula, cukup membosankan untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Rekan Tao Is, tolong jangan khawatir. Sebagai anggota Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi, orang tua ini tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi antara kedua faksi. Petik 2. Baru saat itulah Lu Ye menyadari. Kamu dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi. Betul sekali. Dia bertanya-tanya mengapa seorang kultifator dari sembilan negara akan mengawasi Departemen Pasokan Militer. Jadi dia berasal dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi. Ini masuk akal. Di sembilan negara, Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi adalah keberadaan yang sangat istimewa. Mereka membuat segala macam kesepakatan dengan para kultifator dari kedua faksi. Sekarang mereka berada di alam rahasia ini, memang hanya cocok untuk seseorang dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi untuk mengawasi tempat ini. Kalau tidak, terlepas dari faksi mana mereka berasal, itu tidak adil bagi para kultifator dari faksi lain. Setelah mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi, permusuhan Lu Ye sedikit berkurang. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya. Apa penghalang rahasia Surgawi yang disebutkan tuan tua sebelumnya? Pria tua berjanggut itu menjelaskan. Banyak alam rahasia memiliki Departemen Pasokan Militer seperti itu. Ini memungkinkan para kultifator dari sembilan negara untuk menukar jasa pertempuran mereka dengan persediaan. Tempat semacam ini secara alami tidak cocok untuk ditemukan oleh orang-orang dari alam rahasia. Jadi penghalang rahasia Surgawi akan memblokir tempat ini. Bahkan jika mereka berjalan melewati pintu, mereka tidak akan menyadari tempat ini. Dalam pikiran mereka, ini adalah ruang kosong. Alasan mengapa orang tua ini dapat melihat melalui sosok rekan dauis bukan karena metode saya sendiri. Itu karena di aula ini, orang tua ini telah diberikan otoritas oleh rahasia Surgawi. Itu sebabnya saya memiliki beberapa metode yang biasanya tidak saya miliki. Petik 2. Bahkan teknik pengamatan aura, itu benar-benar kemampuanku sendiri. Lu Yei mengangguk. Setelah Henning sejenak, dia berkata. Seseorang memberitahu saya bahwa segala sesuatu di alam rahasia ini telah terjadi di dunia ini sebelumnya. Apakah itu benar? Kalau begitu, bagaimana? Jika tidak, lalu apa? Petik 2. Aku hanya ingin mencari tahu. Aku tidak punya niat lain. Pria tua berjanggup itu melihat ke luar aula. Setelah beberapa saat, dia berkata. Kalau begitu, rekan dauis, apakah Anda tahu berapa kali alam rahasia ini telah dibuka? Apa maksudmu? Sebelum ini, alam rahasia dunia binatang dibuka tujuh kali di medan perang Sungai Berawan. Namun, tidak ada satupun dari para kultifator dari sembilan negara yang memecahkan masalah di sumbernya. Pada akhirnya, sebanyak tujuh kali, binatang iblis itu pecah melalui kota dua dunia dan ras manusia dimusnahkan. Kota dua dunia dihancurkan beberapa kali. Ini adalah yang kedelapan kalinya. Saya harus berterima kasih kepada rekan taoisye dan teman Anda karena telah menyelamatkan alam binatang dan kota dua dunia. Akhirnya, saya tidak perlu melihat adegan-adegan mengerikan itu lagi. Petik dua. Melihat ekspresi terkejut Luye, lelaki tua itu tersenyum dan berkata. Itu benar. Seperti yang dipikirkan rekan dauis. Setiap kali alam binatang dihancurkan, saat terbuka berikutnya, ia akan kembali ke titik di mana rekan taoisye masuk. Ini sebuah siklus. Perbuatan Rahasia Surgawi Rahasia Surgawi itu maha kuasa. Tapi kami telah membunuh begitu banyak binatang iblis sebelumnya dan bahkan mengambil inti iblis mereka. Jika semuanya palsu, bagaimana kami bisa menjelaskannya? Inti iblis itu masih ada di ruang penyimpanannya. Tidak peduli seberapa maha kuasa rahasia surgawi, itu tidak dapat menghidupkan kembali semua orang mati dan binatang iblis. Apa yang dilihat rekan daois mungkin tidak benar. Tentu saja, keuntungan rekan daois semuanya nyata. 2. Mengapa Rahasia Surgawi melakukan ini? Apakah hanya untuk menyediakan tempat bagi para kultifator sembilan negara untuk berlatih? 2. Rahasia Surgawi tidak terduga. Orang tua ini tidak berani berkomentar. Lu ye terdiam. Kali ini, kami telah memecahkan masalah di sumbernya. Akankah realm of this terbuka lagi lain kali? Mungkin tidak. Masalah alam binatang telah terpecahkan. Segala sesuatu di alam binatang mungkin akan berkembang sesuai dengan lintasan saat ini. Di masa depan, tempat ini pasti akan menarik sejumlah besar kultifator sekolah penjinak binatang. Inti dari sekolah penjinak binatang di alam binatang tidak ditemukan di sembilan negara. Begitu berita itu menyebar, banyak kultifator Bistamer School akan memikirkan cara untuk memasuki tempat ini. Seperti kultifator yang bermargayu, banyak kultifator Bistamer School akan mencoba mengolah Bistamer Way mereka. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Alam binatang ini akan menghilang selamanya dan tidak akan pernah muncul lagi. Orang tua itu menambahkan. Dia tiba-tiba melihat ke luar aula dan berkata, Teman-teman rekan Daois ada di sini. Lu Ye menoleh dan tidak melihat apa-apa, tetapi segera, beberapa sosok tersembunyi muncul. Jelas, kecuali Lu Ye, yang lain tahu bahwa ini adalah tempat yang aman. Zhou Hai berjalan langsung ke lelaki tua itu, mengeluarkan token identitasnya dan melemparkannya ke atas meja. Tukarkan dengan spirit lot. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum dan melakukan apa yang diperintahkan. Segera, yang lain juga menukar battle point mereka dengan spirit lot. Lu Ye juga ditukar dengan spirit lot. Meskipun Pang Dahai telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia dapat menyimpan battle pointnya dan menggunakannya nanti, bagi Lu Ye, hal terpenting adalah meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin. Secara alami, dia harus menukar spirit lot. Di seluruh Cloud River Battlefield, seorang kultifator Cloud River Realm Order kedua berada di bagian bawah daftar. Dia memiliki hampir 30 ribu battle points. Pada akhirnya, dia menukar lot spirit emas, dua lot spirit ungu, satu lot spirit biru, satu hijau, dan dua lot spirit putih. Pada akhirnya, dia hanya memiliki 56 battle points yang tersisa. Meskipun battle point ini dapat ditukar dengan beberapa spirit pills atau spirit seton, Lu Ye tidak melakukannya. Battle points sulit didapat dan hanya bisa diperoleh di silet realms tertentu. Bagaimana nilai spirit pills dan spirit seton bisa dibandingkan? Bagi para kultifator, nilai battle points terbesar adalah menukarnya dengan spirit lot. Jika seseorang ingin menukar spirit lot dengan battle points, mereka harus berpartisipasi dalam pelelangan. Apakah mereka bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan? Tetapi selama mereka memiliki poin pertempuran yang cukup, mereka dapat menukarkan banyak spiritual yang cukup kapan saja. Setiap orang memiliki panen besar. Sudah waktunya untuk pergi. Zhou Hai adalah orang pertama yang berjalan ke pilar takdir surga. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Sosoknya dengan cepat menghilang, diikuti oleh Pang Dahai dan Xia Kian Kian. Setelah mereka adalah kultifator tubuh Orde ke-7. Lu Ye dan Shen Xiao mau tertinggal. Bukan karena mereka bersikap rendah hati, tetapi ketika meninggalkan alam tertutup, mereka akan muncul secara acak dalam jarak 100 mil dari pintu masuk alam tertutup. Membiarkan mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi pergi terlebih dahulu tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Mengangkat tangannya dan menekannya ke pilar takdir surga, pandangannya berubah. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah muncul di hutan belantara. 482. Lu Ye segera mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada bahaya. Sebuah pesan datang dari jejak medan perang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu dari Xia Kian Kian, memintanya untuk bertemu di aliansi bisnis Tianji di dekatnya. Di alam binatang tersembunyi, Lu Ye memiliki kesepakatan dengan Xia Kian Kian dan yang lainnya untuk menjual tanda binatang itu ke harta karun Tianji setelah meninggalkan alam tersembunyi. Bagi mereka, menjual teknik rahasia yang dapat mengubah situasi sekte bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah perhatian yang akan mereka terima dari Tianji Treasure Trove. Lu Ye mengeluarkan peta 10 poin untuk memeriksa lokasinya. Kemudian, dia mengeluarkan alat spiritual terbangnya dan terbang ke langit. Dua jam kemudian, Lu Ye mendarat di depan aliansi bisnis Tianji. Tiga sosok berdiri di pintu masuk. Melihat Lu Ye, Shen Kiti melambai padanya. Xia Kian Kian juga ada di sana. Lu Ye menyipitkan mata pada sosok terakhir dan terkejut. Dia tidak menyangka Lan Zi juga ada di sana. Lu Ye tidak tahu bagaimana wanita itu meninggalkan sarang serangga dan kembali ke kota dua alam, tetapi fakta bahwa dia berdiri di sini berarti dia telah meninggalkan alam binatang lebih awal dari yang lain dan sengaja menunggu di sini. Mereka saling memandang, Lu Ye tanpa ekspresi sementara Lan Zi acuh tak acuh. Kupikir kau tidak akan datang. Xia Kian Kian terkekeh dan menepuk bahu Lu Ye, berkata dengan nada tua dan berpengalaman. Tidak buruk, anak muda. Di masa depan, di Cloud River Battlefield, kamu akan dapat membuat nama untuk dirimu sendiri. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Lu Ye menoleh untuk menatapnya. Kamu seharusnya segera mencapai danau sejati, kan? Begitu dia mencapai True Lake, Xia Kian Kian pasti akan meninggalkan medan perang Cloud River. Bagaimana Lu Ye akan menemukannya? Xia Kian Kian tertawa. Ini masih pagi. Dia mengubah topik. Sekarang semua orang ada di sini, mari ikuti kesepakatan kita dan jual teknik rahasia ke Tianji Treasure Trove. Kita perlu menyusun kontrak Tianji. Ini menunjukkan bahwa teknik rahasia sedang dijual oleh kami berempat. Tentu saja, Anda akan mengambil sebagian besar poin kontribusi, 70%. Bagaimana dengan itu? Kami akan mengambil 10% masing-masing. Petik 2. Sen Kiti dan Lan Zee tidak keberatan. Lu Ye mengangguk. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Meskipun teknik rahasia diberikan kepadanya oleh kepala penatua, dia masih berada di alam rahasia dari alam binatang. Bagaimanapun, mereka berempat telah bekerja sama sebelumnya. Ketiga wanita itu selalu berada di sisinya, bertindak sebagai pelayan. Ketika Lu Ye makan daging, ketiga wanita itu juga minum seteguk sup. Aku akan meminta kontrak misteri surgawi, siakian-kian menawarkan diri, terlihat tulus. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Segera, cahaya kemasan turun dari langit. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia mengambil kontrak misteri surgawi dari cahaya kemasan. Dia menyerahkannya kepada orang banyak untuk diperiksa. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, beberapa dari mereka menekan sidik jari mereka di atas kertas satu persatu. Baiklah, ayo kita jual sekarang. Lu Ye melangkah ke aliansi bisnis Tianji. Mereka tiba di pilar Tianji Merchant Alliance. Setiap aliansi bisnis Tianji memiliki pilar Tianji sendiri. Kultifator tidak perlu membayar harga apapun untuk meminjam pilar Tianji. Namun, ada banyak orang yang datang dan pergi dari aliansi bisnis Tianji. Ada banyak orang yang ingin menggunakan pilar rahasia surgawi. Karena itu, mereka harus berbaris. Setelah menunggu beberapa saat, saat giliran Lu Ye, dia meletakkan tangannya di tiang Tianji. Pikirannya terhubung ke gudang harta karun Tianji. Penglihatannya kabur dan dia muncul di gudang harta karun Tianji. Ada deretan barang yang mempesona di sekelilingnya. Dia mengeluarkan slip batu giok yang diberikan penatua pertama kepadanya. Dia mencoba menjualnya, dan memeriksa harganya. Tidak mengherankan, itu mahal. Jika dia menjualnya langsung ke gudang harta karun Tianji, dia akan mendapatkan 50 ribu poin prestasi. Lu Ye akan mendapatkan 70 persen darinya, jadi dia akan mendapatkan 35 ribu poin prestasi sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dapat mengubah situasi sekte, jadi wajar jika itu mahal. Tanpa ragu-ragu, dia menjual slip giok. Jejak medan perang di punggung tangannya sedikit memanas. Lu Ye menunduk untuk memeriksanya. Nama, Lu Ye. Identitas, murid dari sekte darah giok. Kultivasi, Cloud River Realm Order ke-2 Lokasi, Medan Perang Cloud River Prestasi, 92.250 poin Battle Merit, 56 poin Poin prestasi aslinya lebih dari 57 ribu, sekarang telah meningkat 35 ribu poin, jumlahnya cocok. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, ada semua jenis informasi yang tercatat di Jejak Medan Perang. Kali ini, ada hadiah pertempuran ekstra, dan nomor yang ditampilkan adalah jumlah yang tersisa setelah dia menukar Lot Spirit di divisi pasokan militer. Lebih dari 90 ribu poin prestasi tidak diragukan lagi jumlah yang sangat besar. Melihat seluruh Medan Perang Cloud River, mungkin hanya ada beberapa kultivator yang bisa memiliki begitu banyak poin prestasi. Lagi pula, tidak ada yang dengan sengaja mengumpulkan poin prestasi. Umumnya, mereka akan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri sesegera mungkin. Teknik rahasia telah dijual, dan gudang harta karun Tianji memiliki rekor. Di masa depan, kultivator Bistaming School dapat menghabiskan sejumlah poin prestasi untuk membelinya dari Treasure Falls. Lu Ye penasaran? Benda ini dijual seharga 50 ribu poin merit, jadi dia tidak tahu berapa biaya untuk membelinya. Mencoba memeriksa, dia dengan cepat menemukan teknik rahasia segel binatang. Melihat harganya, itu lebih dari 8 ribu poin prestasi, lebih mahal daripada teknik rahasia kelas surga terbaik. Dibandingkan dengan 50 ribu poin prestasi yang dia jual, 8 ribu itu tidak banyak. Tapi jangan lupa, Lu Ye menjualnya untuk satu kali transaksi, tetapi di gudang harta karun Tianji, dia bisa menjualnya berulang kali. Ada banyak kultivator Bistaming School di sembilan negara. Di depan sekte utama, sekolah penjinakan binatang adalah sekte kecil, tetapi dibandingkan dengan sekte kecil lainnya, sekolah penjinakan binatang adalah sekte besar. Agaknya, banyak orang akan tertarik dengan teknik rahasia ini. Jika satu salinan terjual seharga 8 ribu poin prestasi, 10 salinan akan menjadi 80 ribu poin prestasi. Dalam hal berbisnis, gudang harta karun Tianji memiliki keunggulan unik, tetapi Lu Ye tidak dapat menemukan pembeli untuk menjual barang ini sendiri. Tidak ada cara untuk menggunakan poin prestasi untuk transaksi antar kultivator, dan menjual kepada kultivator tidak akan mendapatkan perhatian dari gudang harta karun Tianji. Dibandingkan dengan poin prestasi yang diperoleh, ini adalah keuntungan terbesar. Keberuntungan Lu Ye saat ini cukup baik, tetapi tidak ada yang akan keberatan jika keberuntungan mereka lebih baik. Pikirannya meninggalkan gudang harta karun Tianji, dan Lu Ye keluar dari aliansi bisnis Tianji. Xia Kian Kian dan Shen Xiao Mao masih menunggunya, tapi Lan Ziyi tidak terlihat. Wanita itu jelas telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia telah menunggu di sini karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mengapa dia tinggal di sini? Jika Lu Ye menemukan kesempatan, dia pasti akan membunuhnya. Dia kemungkinan besar bukan tandingan Lu Ye dalam kondisinya saat ini. Xia Kian Kian berkata, Masalah ini sudah selesai. Aku akan pergi. Jika ada sesuatu di masa depan, hubungi aku. Shen Xiao Mao mengucapkan selamat tinggal dan menyaksikan Xia Kian Kian melayang ke langit. Ye Liu, apakah kita akan kembali? Shen Xiao Mao bertanya. Aku akan membeli beberapa barang. Kamu kembali dulu. Aku akan menunggumu. Lagi pula ini tidak mendesak. Lu Ye berbalik dan berjalan ke aliansi bisnis Tianji. Dia perlu membeli beberapa bahan untuk memperbaiki bendera formasi. Kali ini, di alam rahasia Realm of Beast, dia telah menggunakan sebagian besar bendera formasi yang dia miliki. Untuk seorang kultifator formasi, tidak memiliki bendera formasi dan basis formasi yang cukup pasti akan mempengaruhi kinerja mereka. Ketika dia berada di Spirit Stream Realm, Lu Ye hanya bisa membeli beberapa bendera formasi yang sudah jadi dari gudang harta karun Tianji. Karena kultifasi Spirit Stream Realm masih terlalu lemah, dia tidak bisa membuat bendera formasi dari udara tipis. Lu Ye telah berlarian, dan bahkan jika dia memiliki bahannya, dia tidak memiliki tempat yang cocok untuk membuatnya. Tapi sekarang dia berada di Cloud River Realm, itu berbeda. Kultifasinya telah meningkat pesat, dan dia hampir bisa membuat bendera formasi di udara tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Lu Ye berencana membuat sendiri sejumlah bendera formasi. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak poin prestasi. Setengah jam kemudian, Lu Ye keluar dari aliansi bisnis Tianji lagi. Dia telah menghabiskan hampir semua batu spiritual yang dia miliki dengan imbalan tumpukan besar bahan untuk membuat bendera formasi. Shen Xiao Mao masih menunggu di luar. Ayo pergi. Lu Ye memanggilnya dan terbang ke langit. Shen Xiao Mao mengikuti dari belakang. Dua aliran cahaya, satu di depan dan satu di belakang, terbang ke arah tanah spiritual. Shen Xiao Mao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan heran. Ye Liu, di mana sister Yi? Sejak memasuki alam binatang, dia belum pernah melihat Yi. Meskipun agak aneh pada waktu itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, dia masih belum melihat Yi, yang agak aneh. Dia tidak memasuki alam binatang. Aku memintanya untuk tinggal dan menjaga rumah. Lu Ye mengarang cerita acak. Oh, Shen Xiao Mao tidak curiga. Setengah hari kemudian, ketika Lu Ye dan Shen Xiao Mao kembali ke langit di atas tanah spiritual, mereka melihat pemandangan yang berantakan di bawah dan tercengang. Karena formasi penyembunyian, bahkan jika seorang kultifator lewat, mereka belum tentu dapat menemukan tanah spiritual kecuali mereka dengan hati-hati memeriksanya. Tapi sekarang, tanah spiritual yang bobrok benar-benar terbuka. Jelas bahwa formasi yang ditinggalkan oleh Lu Ye telah dihancurkan. Keduanya buru-buru memasuki tanah spiritual untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri di depan mata air yang kering dan mengerutkan kening. Shen Xiao Mao berjalan dari samping dan berkata dengan wajah bermartabat, Ye Liu, saya tidak menemukan sister Yi. Lu Ye berkata bahwa Yi menjaga rumah, tapi sekarang Yi hilang dan tanah spiritual diserbu. Yi jelas ditakdirkan. Ini membuat Shen Xiao Mao sangat khawatir. Meskipun Yi tidak berbicara dengan Shen Xiao Mao, dia bukan orang yang pelit. Karena dia adalah saudara perempuan Lu Ye, dia secara alami adalah seorang pendamping. Lu Ye masih menatap mata air yang kering dengan ekspresi bingung. Ketika dia pertama kali datang ke sini untuk menetap, mulut mata air sudah kering, jadi meskipun ada beberapa bangunan yang tersisa, itu adalah tanah spiritual yang ditinggalkan. Namun, keberuntungannya cukup baik sehingga pada malam dia menetap, mata air spiritual dihidupkan kembali, dan kemudian tanah spiritual dipenuhi dengan ki spiritual. Namun, setelah perjalanan ke alam rahasia dari alam binatang, mata air spiritual yang telah dihidupkan kembali telah mengering lagi. Jika mengering secara alami, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jejak yang ditinggalkan oleh formasi itu menunjukkan bahwa itu adalah buatan manusia. Bagaimana bisa sesuatu seperti mata air spiritual dihancurkan? Lu Ye berbalik untuk melihat Shen Xiao Mao. Menurutnya, ini jelas seseorang yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Mereka tidak hanya menghancurkan formasinya, tetapi mereka juga menghancurkan mata air spiritualnya. Jiwa mata air spiritual dicuri, bukan dihancurkan, Shen Xiao Mao berkata. Jiwa mata air apa? Setiap tanah spiritual memiliki mata air spiritual, dan setiap mata air spiritual memiliki jiwa mata air. Jiwa mata air adalah sumber mata air spiritual. Mata air spiritual tanpa jiwa adalah benda mati, jadi jiwa mata air adalah inti dari sebuah tanah spiritual. Shen Xiao Mao menjelaskan dengan hati-hati. Selain itu, jika seorang kultifator bersedia menghabiskan sejumlah poin prestasi, mereka dapat meminta rahasia surgawi untuk memanifestasikan jiwa mata air. Kemudian, mereka bisa menggunakan wadah khusus untuk menampung jiwa mata air dan membawanya pergi. Dengan cara ini, mata air spiritual akan menjadi benda mati. Lu Ye terkejut. Ketika dia pertama kali memasuki medan pertempuran Sungai Berawan, dia membeli banyak informasi dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi, tetapi informasi itu tidak menyebutkan apapun tentang jiwa mata air spiritual. Sepertinya ada banyak hal yang tidak dia ketahui. 483. Lu Ye awalnya berpikir bahwa setelah dia dan Shen Xiao Mao meninggalkan tanah spiritual selama beberapa hari, situasi terburuk yang akan mereka hadapi setelah kembali adalah bahwa tanah spiritual akan ditempati oleh orang lain. Jika itu masalahnya, mereka harus berjuang dan memikirkan cara untuk merebut kembali tanah spiritual. Tanah spiritual kelas 3 bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh seorang ahli sejati. Kultifator yang bisa menyukai tanah spiritual kelas 3 biasanya tidak terlalu tinggi dalam kultifasi. Lu Ye dan Shen Xiao Mao mungkin tidak takut pada orang lain jika mereka bergabung. Namun, dia benar-benar tidak berharap bahwa sesuatu yang lebih buruk dari yang dia harapkan akan terjadi. Yang lain tidak menempati tanah spiritualnya sama sekali. Sebaliknya, mereka mengambil tindakan drastis dan mencuri jiwa mata air. Mengapa mencuri jiwa mata air? Kita bisa menjualnya, atau kita bisa menggunakannya sendiri? Shen Xiao Mao melanjutkan menjelaskan. Misalnya, jika kita mencuri mata air orang lain dan meletakkannya di sini, maka mata air tersebut dapat pulih kembali. Mata air yang mati dapat menjadi mata air yang hidup. Jika kita menempatkannya di mata air yang hidup, maka kualitas mata air spiritual juga akan meningkat. Sekarang, ada begitu banyak tanah spiritual kelas 1 di Medan Perang Cloud River. Tidak semua dari mereka lahir di kelas 1. Sebagian besar dari mereka telah menyatu dengan banyak jiwa mata air spiritual dan perlahan-lahan meningkatkan nilai mereka. Petik 2. Kamu bisa melakukan itu. Banyak orang yang memiliki tanah spiritual akan melakukan itu. Kalau begitu, jika jumlah orang yang berkultivasi tidak cukup, bukankah memiliki tanah spiritual akan menarik bencana? Itu benar. Jadi, jika orang menemukan mata air spiritual tanpa pemilik, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan cukup banyak orang dalam waktu singkat. Jika tidak, akan sulit untuk mempertahankannya. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berkata, Saudari Yi Yi benar-benar pergi. Lu Ye melambaikan tangannya. Yi Yi baik-baik saja. Dia baru saja mengirimiku pesan. Petik 2. Tanah spiritual telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Kehilangan darah. Dia tidak hanya kehilangan tanah spiritual, tetapi banyak bendera arai dan fondasi arai pelindung yang ditinggalkan Lu Ye di sini juga hancur. Meskipun dia masih memiliki beberapa set basis arai pelindung, masing-masing bernilai lebih dari 10 ribu poin prestasi. Bahkan seseorang sekaya Lu Ye, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit hati. Pintu masuk ke alam rahasia alam binatang ada di dekatnya. Sebelumnya, itu telah menarik banyak kultifator. Banyak orang tidak berhasil tepat waktu untuk memasuki alam rahasia. Namun, para kultifator yang berkumpul setelah mendengar berita itu meningkatkan risiko tanah spiritual terungkap. Tanah spiritual ini kemungkinan besar ditemukan oleh seseorang dengan cara ini. Sekarang, tidak realistis untuk ingin menyelidiki siapa yang melakukannya. Dan bahkan jika mereka tahu, Lu Ye dan Sen Xiao mau mungkin bukan lawan untuknya. Sebelum pembukaan dunia tertutup 10 ribu binatang, itu telah menarik banyak Master Order ke-8 atau ke-9 Cloud River Realem. Mampu melihat melalui penyembunyian arai spiritual yang diatur oleh Lu Ye, kekuatan mereka jelas tidak lemah. Ini berarti bahwa pihak lain tidak memahami arai dao. Lu Ye ingat apa yang dikatakan lelaki tua berjanggut itu di alam rahasia dari alam binatang. Orang tua itu berkata bahwa semuanya berjalan terlalu lancar baginya baru-baru ini. Mungkin akan ada beberapa tikungan dan belokan, jadi dia mungkin kehilangan sesuatu. Ini benar-benar sebuah ramalan. Kata-kata lelaki tua itu benar dan salah, meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Ki, namun, Lu Ye tidak mengambil hati kata-katanya. Sekarang, sepertinya dia telah meremehkan pihak lain. Dia juga mengatakan bahwa ada seutas Ki Ungu yang menjerat takdirnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk berhati-hati. Ki Ungu, Lu Ye tidak tahu apa itu. Tanah spiritual telah dihancurkan. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak tentang itu, jadi Lu Ye mengatur beberapa formasi sederhana di dekatnya untuk tujuan peringatan dan perlindungan. Baru setelah itu dia masuk ke kamarnya. Tidak peduli apa, lebih penting untuk meningkatkan kultifasinya terlebih dahulu. Sekarang, dia memiliki tongkat spiritual emas di tangannya. Dua tongkat spiritual ungu, sebuah tongkat biru, satu hijau, dua putih. Ada begitu banyak tongkat spiritual, sudah cukup baginya untuk maju ke Cloud River Realm Order ketiga. Pertama, dia membangun Runei Gathering Spirit yang besar. Kemudian, Lu Ye membuat banyak saluran pengumpulan spiritual kecil di tubuhnya. Baru kemudian dia duduk bersilah. Hu Po juga melompat turun. Berjongkok di sampingnya, dia menatapnya dengan mata cerah. Yi juga keluar dari tubuh Hu Po, siap untuk berkultifasi. Lu Ye mengeluarkan tongkat spiritual emas terlebih dahulu dan menghancurkannya dengan keras. Sama seperti sebelumnya, dengan hancurnya tongkat spiritual, gubuk emas mengembun dan berputar di depan Lu Ye. Itu berubah menjadi lingkaran emas, dan dari lingkaran itu, sejumlah besar kabut spiritual murni dihasilkan dari udara tipis. Begitu kabut spiritual muncul, kabut itu tetap ada di sekitar Lu Ye. Itu berkumpul tetapi tidak bubar. Saat dia bernafas, saat corong pengumpul spiritual kecil menelan, itu dengan cepat mengalir ke tubuhnya dan berubah menjadi energi spiritualnya sendiri. Kabut spiritual ini murni dan tanpa cacat. Tidak perlu untuk memperbaikinya sama sekali. Dia hanya perlu menyerapnya dan itu akan menjadi kekuatannya sendiri. Ini juga alasan mengapa tongkat spiritual dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Kultifasi semacam ini berkali-kali lebih efisien daripada kultifator yang hanya menelan dan menghembuskan energi dunia. Hupo dan Yi Yi duduk di kiri dan kanan Lu Ye, berbagi kegembiraan menjadi lebih kuat dengannya. Perbedaannya adalah Hupo dan Yi Yi benar-benar menelan dan menghembuskan napas, tetapi Lu Ye sedikit bosan. Dia hanya mengambil pengalaman kultifasi teknik pedang untuk dipelajari. Dengan peningkatan kultifasinya dan pertempuran berdarah, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik pedangnya daripada sebelumnya. Terutama dalam pertempuran dengan pemimpin sekte-sekte kura-kura hitam, Niu Meng, ledakan inspirasi antara hidup dan mati itu sangat menguntungkannya. Dalam hal teknik pedang, dia mungkin memiliki terobosan dalam waktu dekat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak sampai sehari semalam kemudian lingkaran emas itu perlahan menghilang. Efek dari tongkat spiritual emas abis. Lu Ye segera mengeluarkan tongkat spiritual ungu dan menghancurkannya. Segera, lingkaran emas yang awalnya di depannya digantikan oleh lingkaran ungu. Kabut spiritual yang kaya dan murni menyembur keluar darinya. Dia telah melakukan eksperimen sebelumnya. Setelah menggunakan berbagai warna tongkat spiritual, energi yang dihasilkan tidak berbeda. Hanya saja durasinya berbeda. Oleh karena itu, dari segi nilai, tongkat spiritual emas adalah yang tertinggi, dan tongkat spiritual putih adalah yang terendah. Bagaimanapun, satu tongkat spiritual emas setara dengan 81 tongkat spiritual putih. Dua jam kemudian, efek tongkat spiritual ungu belum habis. Tiba-tiba, Lu Ye merasakan sesuatu dan meletakkan pengalaman kultifasi teknik pedang di tangannya untuk diam-diam memeriksa dirinya sendiri. Sungai energi spiritual di tubuhnya melonjak tanpa henti, seolah-olah telah mencapai kemacetan. Saat sejumlah besar energi spiritual murni terus mengalir ke dalam tubuhnya, sungai energi spiritual secara bertahap memberi Lu Ye rasa kenyang. Rasa kenyang itu perlahan-lahan semakin dalam hingga suatu saat, ketika air sungai yang begelombang tiba-tiba melebar dan rasa kenyang itu menghilang. Aliran ganas sungai energi spiritual juga menjadi tenang pada saat ini. Cloud River Realm Order ketiga Lu Ye sedikit terkejut, bahkan jika dia sudah mengharapkan ini, menerobos ke Orde Ketiga dengan begitu cepat masih membuatnya bahagia. Cloud River Realm benar-benar alam yang ajaib. Dia baru berada di Cloud River Battlefield selama setengah bulan dan sudah menembus Orde Kedua. Sekarang, baru 20 hari sejak dia menerobos ke Orde Kedua. Ketika dia berada di Spirit Stream Realm, dia tidak bisa menerobos begitu cepat. Butuh beberapa bulan baginya untuk menembus setiap lapisan, dan dia hanya bisa membuka satu bukaan spiritual pada satu waktu. Tentu saja, terobosan cepat seperti itu terkait dengan fakta bahwa dia telah mengkonsumsi cukup banyak tongkat spiritual. Terakhir kali, dia dapat menerobos ke Orde Kedua karena dia telah menghabiskan banyak poin prestasi untuk menawar tongkat spiritual di Serikat Dagang Rahasia Surgawi. Sebelum itu, dia sudah menggunakan tongkat spiritual hijau dan tongkat spiritual unguh. Kali ini, itu karena dia telah memperoleh hampir 30 ribu poin prestasi di alam binatang, yang semuanya telah dia tukarkan dengan tongkat spiritual. Jika itu adalah kultifator Cloud River Realm biasa, mereka tidak akan memiliki keberuntungan dan sumber daya keuangan seperti itu ketika mereka pertama kali memasuki Cloud River Battlefield. Belum lagi hal-hal lain, ada begitu banyak kultifator yang memasuki alam binatang, tetapi hanya beberapa orang yang berpartisipasi dalam ekspedisi sekte penyu hitam yang mendapatkan banyak. Bahkan jika yang lain membela kota dua dunia, mereka hanya akan mendapatkan paling banyak beberapa ribu poin prestasi. Beberapa ribu poin merit adalah harga tongkat spiritual ungu paling banyak. Untuk kultifator di atas Cloud River Realm Orde ke-5, peningkatan yang dibawa oleh tongkat spiritual ungu tidak terlalu jelas. Membandingkan konsumsi sebelum dan sesudah kultifasi, dapat dilihat bahwa menerobos ke Cloud River Realm Orde ke-3 mengkonsumsi lebih banyak daripada menerobos ke Orde ke-2. Dapat diramalkan bahwa setiap kali seorang kultifator Cloud River Realm menerobos, semakin banyak sumber daya yang akan dikonsumsi. Masih ada tongkat spiritual di tangannya, jadi Luye secara alami terus berkultifasi. Menurut situasi saat ini, tidak mungkin untuk menerobos ke Orde ke-4, tetapi selama dia mengkonsumsi semua tongkat spiritual, itu akan cukup baginya untuk mengambil langkah maju yang besar di Alam Orde ke-3. Hupo tiba-tiba meraung dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tak terkendali mengungkapkan bentuk aslinya. Luye menoleh dan jelas merasa bahwa kekuatan Hupo sedang berkumpul menuju titik tertentu di tubuhnya. Dengan kontrak hewan peliharaan dan segel binatang yang dibentuk dengan Hupo, Luye dapat melihat sekilas apa yang terjadi pada Hupo saat ini. Hupo hendak menerobos. Kebahagiaan ganda. Iyi juga buru-buru berkata. Luye, Hupo akan menyingkat inti monster. Hupo selalu menjadi monster bis. Dia bisa memasuki medan perang Cloud River karena kontrak hewan peliharaan yang dia miliki dengan Luye. Kemanapun Luye, tuannya, bisa pergi, dia bisa. Ketika Luye berkultivasi sebelumnya, Hupo juga telah berkultivasi, meminum banyak spirit pil setiap hari. Dia juga telah memakan beberapa monster kor sebelumnya, dan sekarang, dia akhirnya terakumulasi hingga batasnya dan bersiap untuk menerobos ke ranah monster general. Apa yang salah denganmu? Luye menatap Iyi dengan kaget. Kondisi Iyi saat ini juga sedikit tidak aktif. Tubuh spiritualnya berkedip-kedip, biasanya, dia hanya akan memiliki reaksi seperti ini ketika dia terluka parah. Iyi tampaknya sedikit pusing, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga dan berkata. Saya adalah jiwa mimpi buruk Hupo. Terobosan Hupo juga akan mempengaruhi saya, jadi saya mungkin akan menerobos juga. Luye, saya, tidak tahan lagi. Kamu harus berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melayang ke tubuh Hupo. Segera setelah itu, tubuh agung Hupo jatuh ke tanah dengan bunyi gedebu. Luye terkejut dan buru-buru memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa orang ini sebenarnya hanya tidur. Terobosan Hupo sebenarnya mengharuskannya untuk tidurnya. Ini adalah hal yang aneh, tapi Luye belum pernah mengalami ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah ini normal. Kekuatan Hupo masih menyatu menuju titik tertentu di tubuhnya. Luye bisa merasakan ini. Ketika monster Beast menerobos ke ranah monster general, ia perlu memadatkan monster core di dalam tubuhnya. Titik kondensasi itu tidak diragukan lagi merupakan kondensasi dari monster core. Namun, meskipun Hupo tertidur lelap, spirit ki murni itu masih terus mengalir ke tubuhnya. Karena kondensasi inti monsternya, kecepatan spirit ki memasuki tubuhnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bagi Luye, terobosan Hupo tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang membahagiakan. Jika dia menambahkan Yiyi ke dalam campuran, maka itu akan menjadi tiga peristiwa bahagia berturut-turut. 484 Sebelumnya, Hupo tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Luye, tetapi jika Hupo menjadi general monster, dia akan memiliki modal untuk berdiri sendiri di Cloud River Battlefield. Apalagi sekarang mereka telah membentuk sumber kehidupan dan tanda binatang, semakin kuat Hupo, semakin besar manfaat yang bisa dia berikan kepada Luye. Ada juga Yiyi. Dia adalah jiwa mimpi buruk Hupo, dan mereka berdua telah berbagi kehormatan dan aib, tumbuh bersama. Begitu Hupo menjadi general daemon, Yiyi pasti akan memiliki kekuatan tingkat Cloud River. Dapat dikatakan bahwa putaran kultifasi ini memungkinkan kekuatan keseluruhan Luye meningkat dengan pesat. Setelah empat jam, efek tongkat spiritual ungu habis, dan Luye mengeluarkan tongkat ungu kedua dan menghancurkannya. Waktu berlalu dengan damai dalam kultifasi yang membosankan. Sampai tiga hari kemudian, ada ketukan di pintu. Luye menyimpan gulungan itu di tangannya dan bangkit untuk membuka pintu. Itu adalah kucing kecil Sen yang berdiri di luar. Apa masalahnya? Tatapan kucing kecil Sen melewatinya dan melihat ke dalam, melihat Hupo tertidur lelap. Dia tidak terlalu peduli dan berkata, spiritual mata air telah dicuri, dan tanah spiritual di sini dianggap hancur. Apa rencanamu di masa depan? Luye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya rencana. Itu tidak seperti medan perang Spirit Stream. Di sana, setiap sekte memiliki perkemahan mereka sendiri. Jika tidak ada tempat untuk pergi, mereka bisa kembali ke perkemahan untuk berkultifasi. Di Cloud River Battlefield, para kultifator tanpa tanah spiritual adalah orang-orang yang menyedihkan tanpa rumah untuk kembali. Mereka hanya bisa berkeliaran, mencari peluang. Apa Anda mau ikut dengan saya? Kucing kecil Sen bertanya dengan penuh harap. Kemana? Seorang teman saya baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan tanah spiritual yang baru lahir dan kekurangan tenaga kerja. Saya akan bertemu dengannya. Jika Anda mau, kita bisa pergi bersama, seorang kultifator Arai, saya yakin dia tidak akan menolak Anda. Di seluruh medan perang Cloud River, kultifator formasi tidak diragukan lagi adalah kelompok orang yang paling populer, karena memiliki kultifator formasi yang menjaga tanah spiritual dan tidak memilikinya adalah dua hal yang berbeda. Jadi bahkan jika kultifasi Luye lebih rendah, dengan keterampilan formasinya, selama dia mau, tanah spiritual apapun di bawah kelas B akan menerimanya. Ketika kucing kecil Sen menerima pesan itu, dia langsung memikirkan Luye. Dia juga bertanya kepada temannya, dan setelah mendapatkan persetujuan orang itu, dia datang untuk mengundangnya. Setelah merenung sejenak, Luye menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak akan pergi bersamamu. Aku masih perlu menemukan rekan muridku. Kumbang raksasa yang menjijikan itu. Mungkin itu hilang atau sesuatu. Sudah satu atau dua bulan, tetapi masih belum menemukan tempat ini. Luye telah menghubunginya sekali kemarin, tetapi menemukan bahwa lokasi yang dilaporkan setidaknya setengah bulan perjalanan dari lokasinya saat ini. Dan ini adalah kecepatan perjalanan normal dari seorang kultifator tingkat Cloud River. Berdasarkan kinerja Giant Armor sebelumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk mencapai tempat ini. Selanjutnya, Hupo saat ini berada pada titik kritis dalam kemajuannya, jadi tidak nyaman bagi Luye untuk meninggalkan tempat ini, apalagi membawanya pergi. Meskipun kantong binatang spiritual dapat digunakan, jika itu ditempatkan di dalam kantong binatang spiritual dan mempengaruhi kemajuan Hupo, maka itu tidak akan sepadan. Jika itu masalahnya, mata penuh harap Sen Xiao mau berubah menjadi kekecewaan. Dia bertanya, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Luye menggelengkan kepalanya. Sen Xiao mau tersenyum dan berkata, Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku harap ketika kita bertemu lagi di masa depan, kita tidak akan menjadi musuh. Sampai hari ini, tidak ada pihak yang tahu nama asli pihak lain, juga tidak tahu dari pihak mana mereka berasal. Ini bukan pemandangan umum di medan perang Spirit Stream, tapi itu adalah pemandangan umum di medan pertempuran Cloud River. Apalagi dua orang yang baru saja sedekat keluarga, dalam sekejap mata, bertarung sampai mati bukanlah pemandangan yang langkah. Sebelumnya, di alam misteri seribu binatang, jika Lan Ziyi tidak melarikan diri dengan cepat, Luye akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Semoga perjalananmu aman, hati-hati. Sen Xiao mau memberi Luye senyum cemerlang, lalu berbalik dan melayang ke langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Mereka adalah dua orang yang bertemu secara kebetulan, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk terus berjalan berdampingan. Setelah ikatan yang menyatukan mereka menghilang, cepat atau lambat, mereka akan berpisah. Tidak ada terlalu banyak kesedihan karena perpisahan. Hubungan mereka belum mencapai level itu. Sen Xiao mau pergi dengan bebas, dan hati Luye juga tidak terganggu. Dalam perjalanan hidup kultivasi seorang kultivator, hal semacam ini tidak jarang terjadi. Luye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Potongan putih murni melayang ke bawah. Dia mengulurkan tangannya, dan hawa dingin jatuh di telapak tangannya, dengan cepat mencair. Saat itu sedang turun salju. Dia tidak memperhatikan penurunan suhu sama sekali. Ini mengingatkannya pada hari-hari ketika dia menjadi penambang budak di lembah bulan jahat. Musim dingin itu adalah yang paling sulit yang pernah dia alami. Banyak penambang budak mati kedinginan ditambang karena mereka tidak punya cukup makanan atau pakaian. Dia harus menanggalkan pakaian orang mati dan memakainya agar tetap hangat. Hari ini, sebagai kultivator Cloud River Realm Order ketiga, perubahan alami semacam ini tidak begitu jelas, karena angin dan salju semacam ini tidak cukup untuk mempengaruhinya. Berbalik, dia berjalan kembali ke rumah dan terus berkultivasi dan membaca. Semua tongkat spiritual telah dikonsumsi, jadi dia hanya bisa mengandalkan menelan spirit pil untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan kultivator lain, Luye memiliki keuntungan besar dalam menelan spirit pil untuk berkultivasi. Selama dia tidak kekurangan bahan bakar untuk pohon bakatnya, tidak peduli berapa banyak spirit pil yang dia telan, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Premisnya adalah dia bisa memperbaiki khasiat obat pil tepat waktu. Ini juga mengapa dia tidak mengandalkan tanah spiritual. Salju itu turun sangat lebat. Setelah lama berkultivasi, Luye keluar rumah untuk meregangkan otot dan mengasah teknik pedangnya. Menari dengan sabar di salju yang beterbangan cukup menarik. Baru-baru ini, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa teknik pedangnya telah mencapai kemacetan, dan ada tanda-tanda terobosan yang samar. Namun, terobosan dalam teknik pedang berbeda dari terobosan dalam kultivasi. Terobosan dalam kultivasi memiliki perasaan yang sangat jelas dan langsung. Ketika dia berada di Spirit Stream Realem, dia akan merasakan pembukaan rongga spiritualnya. Ketika dia berada di Cloud River Realem, dia akan merasakan perluasan sungai kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, terobosan dalam teknik sabar adalah perasaan misterius, yang tidak bisa dihindari dengan menelan spirit pil atau menghirup spirit ki. Jika dia bisa memasuki alam Merach dengan bantuan Briat Fruit Core, itu mungkin bermanfaat untuk terobosannya, tetapi dalam situasi saat ini, Hupo sedang tidurnya, jadi sangat tidak nyaman baginya untuk memasuki alam Merach. Jika musuh datang ke pintunya ketika pikirannya terbenam di alam Merach, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun tempat ini terpencil, bagi seorang kultifator Cloud River Realem yang bisa terbang di langit, tidak ada tempat terpencil di dunia ini. Hari-hari ini, banyak kultifator terbang dari atas, tapi Luye sudah menyiapkan susunan penyembunyian. Selama dia tidak membuat terlalu banyak suara, orang lain tidak akan menemukannya jika mereka tidak memeriksanya dengan cermat. Setelah Hupo tidur selama tujuh hari, salju masih turun di luar rumah, dan salju di pegunungan sudah setinggi tiga kaki. Luye sedang berlatih teknik pedang di luar rumah ketika beberapa suara aneh tiba-tiba datang dari dalam rumah. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat rumah. Dia melihat sosok Yee terbang langsung keluar dari rumah. Mata Luye berbinar, dan dia menyingkirkan pedangnya untuk menemuinya. Yee langsung melompat ke pelukan Luye dan menjatuhkannya ke salju. Dua tangan kecil memeluk pinggang Luye dengan erat, dan kepalanya terkubur di dada Luye. Rambutnya yang indah tergerai, dan Luye bahkan mencium aroma indah dari rambutnya. Mengangkat tangan untuk menyentuh kepala kecil di lengannya, Luye bingung. Apa yang salah? Meskipun mereka telah melalui hidup dan mati bersama selama dua hingga tiga tahun, tumbuh dari tidak penting hingga sekarang, dan telah lama menganggap satu sama lain sebagai keluarga, Yee tidak pernah merasakan ledakan emosi yang begitu kuat. Luye bisa dengan jelas merasakan tubuh kecilnya sedikit gemetar. Itu adalah ketakutan dan keterkejutan. Luye, aku bermimpi sangat, sangat panjang dan sangat, sangat dalam. Kupikir, kupikir, aku tidak akan pernah bangun lagi. Suara Yi membawa nada terisak. Kupo tertidur lelap selama kemajuannya, dan bahkan Yi, jiwa mimpi buruk, secara langsung terpengaruh. Di dunia Luye, hanya tujuh hari telah berlalu, tetapi di dunia Yi, lebih dari tujuh hari telah berlalu, dan mungkin bahkan lebih lama dari tujuh tahun. Perasaan ini membuatnya mengingat masa lalu. Dia memiliki perasaan ini sejak lama, sampai suatu hari, ketika dia tiba-tiba bangun. Sejak itu, dia menjadi jiwa mimpi buruk Hupo. Jadi baginya, apa yang paling dia takuti adalah perasaan jatuh ke dalam tidur nyenyak dan tidak bisa bangun. Wu, Wu, aku sangat takut. Yi menangis. Luye dengan lembut membelai kepalanya dan menghiburnya. Jangan takut, jangan takut. Bangunlah dari mimpimu. Wu, Wu, Wu. Yi menangis lebih keras. Kepala harimau tercermin dalam penglihatan Luye. Itu adalah Hupo yang berjalan keluar rumah. Melihat penampilannya yang energi, jelas bahwa kemajuannya telah berakhir. Itulah sebabnya dia dan Yi bangun bersama. Luye menatap Hupo, dan Hupo segera menoleh ke samping, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang membujuk gadis-gadis. Mata Luye segera menjadi setajam pisau, menatap tajam ke arah Hupo. Ekspresi Hupo tidak bersalah. Tidak dapat mengandalkan Hupo, Luye hanya bisa mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk punggung Yi. Dia dengan lembut menyenandungkan lagu ceria, menggunakan ini sebagai alasan untuk menghilangkan kesedihan di hatinya. Hupo mengangkat telinganya yang besar dan mendengarkan. Perlahan-lahan, tangisan Yi menjadi lebih lembut, berubah menjadi isap tangis yang lembut hingga benar-benar berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan naik ke tubuh Luye, mata merahnya penuh kejutan saat dia melihat Luye. Ini karena dia belum pernah mendengar Luye bernyanyi sebelumnya, dan melodi lagu ini juga sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Lagu apa ini? Yi bertanya sambil terisak, jangan takut, jangan takut. Judul lagu yang aneh, mata Yi penuh dengan kecurigaan, bertanya-tanya apakah Luye berbohong padanya. Dia kemudian membuat permintaan, bernyanyilah untukku. Aku hanya tahu cara bersenandung, ham. Aku tidak peduli, bernyanyilah untukku. Kata Yi, mulutnya hampir cemberut lagi. Menyanyi, membersihkan tenggorokannya, Luye berusaha keras untuk mengingat kenangan yang terkubur jauh di dalam pikirannya, mengingat lirik yang tersebar. Sesaat kemudian, suara nyanyiannya yang nyaring terdengar di tengah salju. Hupo mendengarkan sebentar, lalu menggunakan cakar depannya untuk menutupi wajahnya. Yi juga menahan tawanya, wajahnya merah. Luye agak ragu pada awalnya, tetapi saat dia bernyanyi, dia menjadi tidak terkendali. Lagi pula, hanya ada dua pendengar, Yi dan Hupo, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Setelah dia selesai bernyanyi, Luye diam-diam memasukkan bola salju ke belakang leher Yi dan tertawa gila. Gadis kecil, kamu berani menertawakanku. 485. Di tanah spiritual yang bobrok, auman harimau, tawa, dan jeritan terus terdengar saat bola salju beterbangan ke sana kemari. Setelah Luye memasukkan bola salju ke bagian belakang leher Yi, situasi menjadi tidak terkendali. Perkelahian bola salju di hari bersalju adalah hal-hal yang terkubur di relung terdalam ingatan Luye. Untungnya, keterampilannya tidak ketinggalan zaman, terutama sekarang karena dia adalah seorang kultifator tingkat Cloud River. Kualitas tubuhnya sangat luar biasa. Saat dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dia mengangkat tangannya, dan bola salju muncul di tangannya. Bola salju dengan berbagai ukuran terbang ke segala arah, menciptakan suara mendengung ke segala arah. Hati Hoopo dan Yi terhubung, dan kerja sama mereka sangat erat. Satu bertanggung jawab untuk memblokir serangan Luye, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk melakukan serangan balik, menyebabkan pertempuran ini berjalan lancar. Itu sampai Hoopo menemukan kesempatan untuk mendorong Luye ke tanah. Kemudian, bola salju besar seukuran tangki air jatuh dari langit dengan angin kencang, langsung mengubur manusia dan harimau. Yi melompat tinggi, dengan semangat bersorak, kami menang. Salju melonjak, dan kepala harimau yang agung menyembul keluar, mengibaskan salju di tubuhnya. Yi melangkah maju dan menatap Luye yang terbaring di tanah. Dia tertawa dan berkata, aku menang. Luye terkubur di salju, hanya memperlihatkan wajahnya. Dia diam-diam melihat salju yang jatuh dari langit, tatapan serius di matanya. Tiba-tiba, dia melompat, setengah berjongkok, dan mengangkat tangannya untuk meraih gagang pedangnya. Udara panas yang jernih perlahan dihembuskan dari mulutnya, dan salju yang turun dengan cepat meleleh sebelum mendarat di tubuhnya. Aura tajam berkumpul di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang panjang. Satu jiwa spiritual dan satu harimau dengan cepat melompat ke samping, mengambil posisi bertahan. Namun, Luye tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia perlahan menutup matanya, mempertahankan postur memegang pedangnya. Sampai saat tertentu, matanya terbuka, dan pedang panjang itu tiba-tiba terhunus. Cahaya pedang merah terang menyala, dan cahaya pedang terang menebas. Cahaya pedang itu seperti bulan sabit, terbang keluar dari pedang, menembus batasan ruang. Itu langsung menebas jarak lebih dari sepuluh kaki, tenggelam ke dinding batu di sisi lain, meninggalkan bekas yang dalam di dinding batu. Setelah tebasan ini, Luye perlahan menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengembalikan pedang ke sarungnya. Berbagai wawasan tentang teknik pedangnya melonjak di hatinya, dan dibandingkan dengan sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Siapa bilang seseorang hanya bisa membuat terobosan dengan berkultivasi dalam pengasingan. Pertarungan bola salju ini tidak sia-sia. Namun, fakta bahwa Luye mampu menembus kemacetan keterampilan pedangnya saat ini ada hubungannya dengan akumulasi yang telah diakumpulkan untuk waktu yang lama. Akumulasinya sudah mencapai batas, dan dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Luye telah mencari kesempatan ini, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Tidak sampai dia bertarung bola salju dengan Yiyi dan Hupo tanpa gangguan apapun, kesempatan yang dia cari dengan susah payah muncul dengan sendirinya. Orang-orang berkata bahwa ketika seseorang sedang berkultivasi, ia harus santai dan disiplin. Itu cukup masuk akal. Luye, rumahnya hilang. Yiyi berkata dengan getir. Luye mendongak dan melihat bahwa rumah tempat dia dan Sen Xiao Mao dulu tinggal telah runtuh. Itu runtuh oleh bola salju. Rumah-rumah lainnya juga hancur. Tanpa mata air spiritual, tanah spiritual sudah bobrok. Sekarang, itu bahkan lebih berantakan. Di mana kita tinggal, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ayo cari Jujia. Mata air spiritual di tanah spiritual ini telah diambil, jadi tidak ada gunanya tinggal. Luye awalnya berencana untuk menunggu Hupo menjadi General Monster sebelum pergi. Hupo segera menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Luye. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Giant Armor. Sebelumnya, mereka praktis tidak dapat dipisahkan satu sama lain di medan perang Spirit Stream. Sayangnya, Hupo belum pernah melihat Jujia sejak menjadi Cloud River. Monster Ki Hupo melonjak. Hupo berubah menjadi seukuran kucing dan melompat ke bahu Luye. Luye memanggil perahu spiritualnya. Yiyi melompat di depannya dan duduk bersilah. Menghadapi angin dan salju, perahu spiritual melayang ke langit. Dibandingkan dengan alat spiritual tingkat rendah, alat spiritual tingkat menengah tidak diragukan lagi jauh lebih nyaman. Paling tidak, itu memiliki perlindungan penghalang spiritual. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat angin dan salju, itu tidak akan mempengaruhi Luye dan Yiyi. Terbang ke arah tertentu secepat kilat, suara ceria Yiyi melayang di sepanjang jalan. Dia menyanyikan lagu yang dinyanyikan Luye untuknya sebelumnya. Saat Luye terbang dengan alat spiritualnya, dia memegang Hupo di tangannya untuk memeriksa perubahannya. Dibandingkan sebelumnya, Hupo, yang sekarang menjadi General Monster, tampak lebih halus dan berkilau. Auranya juga jauh lebih kuat. General Monster mirip dengan seorang kultifator yang maju dari Spirit Stream Realm ke Cloud River Realm. Ada lompatan besar dalam kekuatan. Namun, belum ada pertempuran, jadi Luye tidak tahu seberapa kuat Hupo. Au! Hupo menggeram. Luye mengerti dan mengeluarkan inti monster dari ruang penyimpanannya. Hupo menggigitnya dan menahannya di mulutnya. Segera setelah itu, dia mendengar suara mengunyah. Hupo bisa makan spirit pill dan bahkan batu spiritual. Namun, makanan favoritnya adalah Monster Core. Sejak dia mencicipi Monster Core di Cloud River Battlefield, Hupo tidak bisa melupakannya. Luye tidak memiliki banyak inti monster. Dia telah memperoleh semuanya dari alam tersembunyi miriat di Israelem. Dia hanya punya sekitar selusin. Awan tebal di langit menyebar dan matahari bersinar. Salju telah berhenti. Iyi, kamu ambil kendali. Luye menunjuk ke arah Iyi untuk mengendalikan perahu spiritual. Dia mengeluarkan beberapa bahan dari ruang penyimpanannya yang dia beli dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi untuk memperbaiki bendera Arai. Dia telah menyempurnakan Arai Flux sebelumnya, tetapi kultivasinya tidak cukup tinggi pada waktu itu, jadi dia harus memperbaikinya di artefak Refining Workshop dari Heaven Expansesek. Sekarang kultivasinya telah mencapai Cloud River Realm Order ketiga, dia bisa memperbaiki bendera Arai di udara tanpa bantuan eksternal. Dia telah menyempurnakan beberapa sambil menunggu Hupo untuk maju, tetapi untuk seorang kultivator seperti dia yang mahir dalam Arai Dao, semakin banyak Arai Flux semakin baik. Lagi pula, sebagian besar waktu, bendera Arai adalah semacam barang habis pakai. Saat malam tiba, Iyi menemukan tempat untuk beristirahat. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka saat fajar. Api unggun berdera, Luye mengeluarkan pelat tembaga seukuran telapak tangan dari ruang penyimpanannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidikinya. Apakah kamu menemukan ini di tas penyimpanan kultivator Sekte Sengsing dari terakhir kali? Iyi mendatanginya. N. Terakhir kali, dalam perjalanan kembali ke tanah spiritual dari Aliansi Perdagangan Rahasia Surgawi, mereka bertemu dengan seorang kultivator Sekte Sengsing yang terluka parah. Pihak lain mempercayakan Luye untuk mengembalikan pedang di tangannya ke Sekte Sengsing. Selain itu, Luye bisa menyimpan semua barang miliknya. Pelat tembaga ini ditemukan di tas penyimpanan pihak lain. Ketika Luye menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu di arah tertentu yang terhubung ke pelat tembaga. Tetapi pada saat itu, Luye sedang tidak berminat untuk menyelidiki rahasia pelat tembaga ini. Alasan mengapa dia mengeluarkannya sekarang adalah karena arah pelat tembaga yang terhubung adalah arah yang dia tuju sekarang. Apa ini? Aku tidak yakin. Karena mereka menuju ke arah yang sama, dia bisa menemukan kesempatan untuk menyelidiki. Tentu saja, jika mereka terlalu jauh, dia masih harus bertemu dengan Giant Armor terlebih dahulu. Menyingkirkan pelat tembaga, Luye mengeluarkan beberapa bahan untuk memperbaiki bendera arai. Dia menunggu sampai tengah malam sebelum beristirahat sebentar. Dia melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Perjalanan itu aman dan sehat. Tiga hari kemudian, Luye memegang pelat tembaga di tangannya dan mengendalikan perahu spiritual, berputar-putar di atas pegunungan yang terus-menerus. Menurut pelat tembaga di tangannya, tempat yang dia cari seharusnya berada di area ini. Namun, dia masih perlu mencari lokasi spesifik dengan hati-hati. Di peta, pegunungan ini tidak ditandai. Melihat seluruh medan perang Cloud River, ada barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Luye tidak melihat sesuatu yang istimewa di sini. Namun, karena pelat tembaga yang membimbingnya, jelas ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Tidak sampai satu jam kemudian Luye akhirnya mengkonfirmasi lokasi yang tepat dan mendarat di depan dinding batu. Setelah tiba, pelat tembaga di tangannya tiba-tiba bersinar dan menjadi sedikit panas. Luye, di sini. Yi melambai dari samping. Jelas, dia telah menemukan sesuatu. Luye mengikuti suara itu dan melihat sebuah lubang di depan dinding batu. Bentuk lubang itu sangat cocok dengan pelat tembaga di tangannya. Luye memegang pelat tembaga dan mengangkat tangannya untuk meletakkannya di lubang. Pada saat yang sama, dia menekan tangannya pada gagang pisau dan diam-diam mendesak energi spiritualnya untuk berjaga-jaga. Dia tidak tahu apa yang akan dia temukan di sini atau apakah dia akan menghadapi bahaya. Secara alami, dia harus waspada. Tidak ada bahaya yang muncul. Setelah pelat tembaga tertanam di dalam lubang, dinding batu tebal di depannya tiba-tiba melonjak dengan energi spiritual, berubah menjadi layar cahaya. Luye ragu-ragu sejenak dan memanggil Yi, menyuruhnya kembali ke Hupo dulu. Baru kemudian dia melangkah maju. Sosoknya melewati layar cahaya dan berjalan masuk tanpa halangan. Pada saat yang sama, pelat tembaga bersinar dengan cahaya kemasan dan cahaya kemasan menyelimuti Luye. Setelah Luye berjalan ke layar cahaya, dinding batu kembali ke penampilan aslinya. Bahkan pelat tembaga yang disematkan Luye di dinding batu menghilang secara misterius, hanya menyisakan lubang. Penglihatannya gelap gulita. Luye mengangkat mountain pan sabar dan membangun sun syain spirit rune. Seolah-olah dia sedang memegang matahari kecil, menerangi sekelilingnya. Tidak ada aura makhluk hidup. Luye merasakan keakraban yang kuat dari tempat dia berada. Dia sering pergi ke tempat-tempat seperti ini di Evil Moon Valley. Ini adalah terowongan tambang. Melihat ke belakang, dinding batu itu sudah tidak ada. Di belakangnya juga ada terowongan tambang yang dalam, membentang ke dalam kegelapan. Setelah melewati layar cahaya, Luye sepertinya langsung diteleportasi. Ini membuatnya sedikit bingung. Tempat apa ini? Dia berpikir bahwa dia akan menemukan harta karun dengan mengikuti panduan pelat tembaga, tetapi dia tidak berharap untuk langsung memasuki terowongan tambang ini. Di bawah cahaya sun syain spirit rune, terowongan tambang berkilauan. Luye maju untuk memeriksa dan mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Yi juga melintas dan berseru sesaat kemudian. Luye, ada begitu banyak batu spiritual. Kita kaya. Benda-benda berkilau itu sebenarnya adalah potongan-potongan batu spiritual yang terekspos ke udara. Ini adalah vena batu spiritual. Untuk semua kultifator, batu spiritual adalah bahan yang sangat diperlukan untuk kultifasi. Menelan spirit pil akan menyebabkan akumulasi racun pil, dan ki spiritual langit dan bumi akan dibatasi oleh lingkungan. Oleh karena itu, ketika kultifator berkultifasi dan pulih, mereka akan memegang batu spiritual di tangan mereka dan menyerap energi dalam batu spiritual. Kultifator Spirit Stream Realm umumnya menggunakan batu spiritual tingkat rendah. Ketika mereka mencapai Cloud River Realm, mereka akan menggunakan batu spiritual kelas menengah, karena energi spiritual yang disediakan oleh batu spiritual tingkat rendah tidak dapat mengikuti kultifasi pemulihan para kultifator Cloud River Realm. Terima kasih telah menonton!